Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat petang teman-temanku yang aku dambakan yang aku banggakan ya intinya teman-temanku yang membantu aku, aku ucapkan terima kasih banyak dengan menonton men-like dan subscribe channel aku ini, itu sangat membantu aku ya, mohon maaf jika bicara ku agak gratulan atau terbata-bata gitu ya soalnya belum minum kopi ini buka kuasa ya Alhamdulillah 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 aku ingin bercerita tentang kisah udah masa lalu sebelum itu aku tunjukkan dulu menu aku ya menu aku berbuka adalah jeruk satu buah apel fuji seperti di foto tadi ya satu buah ini apa ambil aja ya ini sudah aku cuci pakai sabun cuci piring terus melon sama kurma 3 putih melonnya ukuran kecil satu buah seperti itu aku coba dulu melonnya ya melonnya tidak aku kupas tapi aku kurang pakai cendok kecil ini Alhamdulillah nikmat luar biasa jadi aku mau bercerita tentang masalah luku teman-teman masalah luku itu penuh dengan kenaiban kekonyolan aku sendiri ya menurut sudut pandang aku gak tau kalau menurut orang lain mungkin mencicikan mungkin ngilani ngilani itu bahasa jauh artinya mencicikan mungkin tidak pantas mungkin intinya itu gak 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 asik untuk dibanggakan diceritakan di masa sekarang ini tapi bagi aku pribadi ya kalau bagi orang lain mungkin seperti itu tadi tapi bagi aku pribadi aku ingin berbagi pada kalian sebagai pengalaman paling tidak bagi kalian yang punya anak punya adik punya punakan jangan sampai seperti aku di masa dulu seperti itu ya jadi aku dulu teman-teman itu sering kelaparan sering kehausan gitu ya saat di sekolah melihat teman-teman jajan jajan itu beli makanan beli mainan atau hal-hal asik lainnya yang mengeluarkan duit ya teman-teman aku gak ada uang beneran gak ada uang cuma bisa melihat jajan dulu saat kelas 1 atau kelas 2 SD ya ada guruku bernama namanya Bebadiah Bebadiah ya beli itu orangnya agak tambun agak ya bukan tambun terus terkenal killer gitu ya udah zaman dulu kan masih zaman tahun berapa 90an intinya masih zaman order baru ya jadi agak tegas gitu terutama dalam bidang-bidang tertentu salah satunya bidang pendidikan main apa itu kepo atau tongkat itu tongkat kecil ya ukuran satu jari gini terus digetuk-getukkan di papan tulis atau kadang dibangku kadang ditangan siswanya gitu beliau itu pernah memberi aku uang 100 rupiah pada zaman itu 100 rupiah itu banyak beliau mungkin kasihan mungkin apa ya heran campur aduk di satu beliau ngasihnya itu saat sebelah sekolah sepi semuanya enggak ada guru lainnya enggak ada siswa lainnya sepi itu aku ingat aku ingatnya betul itu dan itu semoga menjadi toladan yang harus aku tiru dari beliau ya toladan memberikan kepada orang lain kepada orang yang merana dalam cara kutip tanpa harus diketai oleh orang lain tanpa harus ditunjuk-tunjukkan kepada orang lain gitu ya itu saat sepi beliau ngasih aku tolak aku kan masih polos saat itu memang pendidikan orang aku harus menolak pemberian orang lain jangan mudah menerima saat kecil aku tolak dipaksa akhirnya saya terima bingung mau jajikan apa mau aku bawa pulang nanti ditanya orang terdapat toang dari mana saat itu privasi ya belum ada jadi misalkan menyimpan uang kan takut ketahuan terus dimari atau semacamnya itu akhirnya aku berikan apa lupa lupa langsung habis terus yaudah intinya masih aku ingat itu gara-gara aku sejaman itu terkenal ya kalau melihat teman-teman lainnya itu beli jajan makan aku cuma lihat sambil 50 seperti orang pengen sebenarnya enggak pengen makan pengennya itu bisa menikmati membeli terbukti aku dapat uang 100 itu bingung mau tak belikan apa akhirnya kerupuk kerupuk untuk jajan itu enggak bingung belikan apa karena enggak terbiasa bawa uang banyak zaman itu aku lebih seringnya enggak dapat uang saku daripada dapat uang sakunya seingatku aku baru dikasih uang saku itu kelas 3 SD karena kan apa ya kelas TK ya TKA TKB terus kelas 1 kelas 2 itu satu lembaga bukan satu lembaga semuanya satu lembaga cuma lokasi yang beda itu satu titik berada di tempat yang sama sedang kas 3 4 5 6 itu di titik yang lain memasukkan satu lembaga jaraknya kurang lebih 400an 500an meter baru kas 3 itu aku dapat uang saku itu pun kecil jumlahnya kalau enggak salah Rp25 setiap hari seperti itu yang inginnya ngemes lah SMP juga aku kos dulu SMP jadi jarang di rumah rumah itu saat Sabtu dan Minggu 2 aja gitu ya Sabtu akad hari akad itu saat di rumah makan banyak saat kos jarang makan akhirnya lapar terus orang lain jajan jarang jajan gitu terus SMA sama juga kurang lebih jadi saat SMP sama SMA itu terus kuliah juga gitu dan bertemu dengan keluarga keluarga itu banyak ya enggak hanya keluarga A keluarga B keluarga lah gitu ketika mereka melihat makan menikmati makan makanan yang mewah itu longso itu langsah bahasa indonesia langsah gitu ya Allah kok iso banget kok bisa banget orang bisa menikmati makan seperti itu sedangkan aku kok seperti ini gitu terus saat terkunjung ke rumahnya juga hanya ditunjukkan aja enggak dikasihkan gitu dikasihkan ditunjukkan hanya untuk bahasa-bahasi enggak serius gitu apel aku masih ingat di dalam kulkas itu buahnya buahnya terus sebagian memang disuguhkan kepada aku tapi hanya bahasa-bahasi enggak aku makan aku enggak kolu bahasa 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 jauhanya enggak kolu enggak selera untuk makan karena yang menghasilkan itu terlihat gimana kita akan enggak kumakan terus dalam hati ya langsung langsa akhirnya setelah menikah ini Alhamdulillah itu Gusti Allah itu enggak tahu Allah itu seakan-akan itu memberikan aku rezeki berdubi-dubi itu aku seolah-olah menolak tapi apel seperti ini yang harganya lumayan menurut aku ya menurut orang lain mungkin murah bahkan dianggap sampah terus jeruk terus baban lainnya itu datang sendiri termasuk mengendari mobil ya mobil baru yang harganya 200 juta ke atas itu kan istri aku belinya setelah nikah itu datang sendiri seakan-akan gitu loh aku enggak minta aku enggak menganu itu datang sendiri jadi kehidupan aku yang seperti dulu seolah-olah itu seakan-akan itu enggak 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 bahagia enggak mendapatkan kenikmatan ternyata alhamdulillah sekarang ini datang sendiri seperti itu memang masalah mati masalah jodoh dan masalah rezeki itu menurut keyakinanku yang menentukan Allah yang menentukan itu Allah jadi aku yakin matiku kapan di hari apa bagaimana mengapa itu sudah ditetapkan dan semoga aku mati dalam keadaan baik menyebabkan aku dirahmati menyebabkan aku setelah matiku tidak sengsara gitu ya tidak dipermalukan tidak disiksa tidak diazab gitu mulus aku berharap seperti itu ya harus siap kapanpun dan mengapa alasannya apa itu harus siap gitu kembali lagi ke tema lagial dulu itu sebagian temen itu apa ya aku tidak tahu salah apa itu tiba-tiba dia marah tiba-tiba dia itu mengusui aku mungkin diadu domba atau apa tidak tahu aku pamer akhirnya dia pamer kan dia dekat dengan lautan pamer makanan ditunjukkan aku tidak dikasih yang dikasih teman-teman lainnya yaudah aku diem saja yaudah mungkin aku salah ngomong salah menatap mata atau apa gak tahu gimana yaudah itu dalam hati yaudah saat itu mungkin aku juga masih polos gitu ya gak ada dendam gak ada keinginan untuk melawan atau memang gak ada uang saat itu terus sekarang ini keadaan terbalik ikan ikan-ikan ikan-ikan lautan seperti itu itu juga seolah-olah datang sendiri aku makan yang dulu aku hanya ditamari aja hanya ditunjukin oleh temanku sekarang gak tahu nasibnya dia bagaimana aku juga gak ingin cari tahu aku yakin Allah yang maha adil itu pasti menegakkan hukum balasan seperti itu dulu kurang lebih kelas 2 SMA atau kelas 3 SMA sekitar itu jadi sudah balik sudah balik sudah mukalaf ya itu dulu teman-teman cerita dari aku intinya bagi kalian yang merasa terintimidasi merasa tersakiti ter apa ya minder karena mengalami kekurangan keuangan mengalami kekurangan tidak bisa makan ini tidak bisa makan itu sudah sabar dulu sabar dulu insyaallah insyaallah jika Allah mengendaki jika Allah mengharingi jika Allah memberi telah kalian akan dibelikan anak-anak kalian kalian akan mendapatkan kebahagiaan yang kalian simpan rapat di saat kalian mendapatkan rasa bukan rasa sakit ya rasa prihatin rasa melangsak melas bahasa jauhnya saat melihat orang-orang bisa menikmati kehidupan yang enak sedangkan kita tidak punya uang seperti itu ya teman-teman tetap semangat terima kasih sudah menonton semoga videoku ini bisa memberikan pengalaman beragam bagi kalian dari aku ya itu aja jadi pengalaman itu bisa menjadi inspirasi bagi kalian untuk bersabar untuk bersyukur untuk menahan diri ya seperti itu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati